Intro Selamat datang kembali di channel AnimeZone Pada video kali ini kita akan membahas kuatan dari salah satu karakter terkuat di One Piece Yaitu Marshal D. Tiss atau yang biasa dikenal Kurohige Tiss adalah salah satu dari 4 penguasa lautan yang saat ini posisinya sangat diperhitungkan Baik itu pihak pemerintah dunia maupun sesama bajak laut Sebab caranya yang sangat terstruktur dan merencanakan semuanya dengan rapi Membuat dirinya menjadi seorang Yonko di dunia baru Karakter yang sangat dibenci oleh penggemar ini nyatanya tak terlalu buruk sebagai bajak laut Sebab meskipun ia merupakan tokoh antagonis utama Namun perannya sebagai bajak laut sudah benar-benar tepat Hal itu dikarenakan memang bajak laut dunia nyata Laiknya bekerja seperti Tiss dan kelompoknya Lalu seperti apakah kekuatan serta seberapa kuat level seorang Marshal D. Tiss saat ini Gak seberapa malam lagi ini dia pembahasannya Namun perlu diingat pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya Hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar dari One Piece dari channel AnimZone Kalau sudah terima kasih Awal pembahasan akan kita mulai dari cerita di mana Tiss pertama kali ditampilkan Saat itu ia dimunculkan di kota kecil bernama Mocktown Penampilannya yang tampak seperti pria esentrik biasa Tak pernah diluga bakal menjadi seorang yang berpengaruh di lautan nantinya Pertemuannya dengan Luffy pun seperti tak direncanakan Mereka saling berebut makanan dan mengisyaratkan mereka berdua memiliki pandangan yang sangat berbeda Yang kemudian Kurohige akan menjadi rival atau saingan Luffy di masa depan Penampilan pertamanya sama sekali tidak mengindikasikan bahwa dia merupakan karakter yang kuat Namun kita benar-benar mengetahui bahwa Tiss memang karakter yang harus diperhitungkan adalah ketika dia bertarung habis-habisan melawan Ace Dimana pada saat itu Ace sudah memiliki nama besar sebagai komandan divisi 2 di bawah kuasaan Shirohige Sedangkan Tiss sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat luas karena kurang populer dan tidak menduduki posisi apapun Dalam pertarung tersebut Ace boleh saja unggul di awal pertempuran Hal itu didukung dengan kemampuannya yang mahir dalam mengendalikan buah iblisnya Hanya saja Tiss sudah mengetahui kelemahan dari buah iblis Logia Ace Dan tampaknya dia sudah mempersiapkan segalanya untuk menghadapi mantan kapten yang tersebut Akhirnya duel tersebut pun dimenangkan oleh Tiss yang sudah menguasai buah iblis Yami Yami Nomi Sekedar informasi Tiss mendapatkan buah iblis cincarannya tersebut dari komandan divisi bajak laut Shirohige Touch Tanpa ampun Tiss berusaha mencurinya dari tangan Touch dengan cara membunuhnya Sejak saat itu ia kemudian melarikan diri dan keluar dari bajak laut Shirohige Petualangan panjang Tiss untuk menemukan buah iblis impiannya dan dapat memberikan bajak laut sendiri dimulai ketika ia masih remaja Saat itu Tiss merupakan seorang bocah yatim piatu yang berharap bisa bergabung dengan bajak laut Shirohige Hal itu dimunculkan baru-baru ini dalam kilas balik Kozuki Oden Dari awal ia memang sudah nampak mencurigakan dan tidak seperti bocah pada umumnya Bahkan bagi sendiri melihatnya seperti monster karena sudah tidak tidur selama berhari-hari Nah dari kejadian ini muncul beberapa spekulasi yang menyebutkan bahwa Tiss memang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa Lebih daripada manusia pada umumnya Setidaknya itu merupakan salah satu keunggulannya Namun semua anggota kelompok bajak laut Shirohige tidak mempermasalkan hal itu dan sama sekali tidak mencurigainya dari awal Kemudian seiring berjalannya waktu Tiss yang sudah berada di kapal Shirohige selama puluhan tahun akhirnya menemukan buah iblis yang selama ini ya sudah pelajari dari buku yang berisikan petunjuk tentang buah iblis Ia menantikan momen tersebut dan terus bersembunyi di bawah bayang-bayang nama besar bajak laut Shirohige Setelah mendapatkannya Tiss kemudian membentuk bajak laut kecilnya sendiri Saat itu beberapa anggota yang sudah ditampilkan pertama kali adalah Jess Barges, Van Augur, Dokyu, dan La Vite Dira sebelum cukup Tiss kemudian pergi ke Impel Down secara mudahnya dengan memanfaatkan gelar Shibuka yang telah dapatkannya setelah menyerahkan Ace yang termasuk burunan kelas atas Di Impel Down ia mendapatkan beberapa anggota yang sangat kuat di penjara level 6 Bahkan cara yang melakukan Tiss cukup kejam Yaitu dengan membiarkan mereka untuk membunuh satu sama lain hingga siapapun yang bertahan itulah yang nantinya akan menjadi anggota kelompok Kurohige Dari beberapa nama tahanan level 6 itu diantaranya adalah Shiryu yang bergabung secara sukarela karena sudah muak berada di Impel Down Kemudian Sanjuan Wolf, Sang Raksasa, Vasco Sot, Kaltarina Devon, dan Afalo Pizarro Dari sekian nama tersebut sudah dapat dipastikan bahwa mereka semua adalah orang-orang berbahaya yang bergabung dengan kelompok paling berbahaya pula Setelah beberapa kejadian akhirnya Tiss kembali menunjukkan kemampuannya di hadapan angkatan laut serta bajak laut Shirohige Dimana ia dengan kelompoknya hadir dalam perang Marineford untuk mengambil buah iblis Shirohige Tiss sempat bertarung melawan Shirohige dan terlihat sedikit perlawanan antara keduanya Jika pertarung tersebut dilanjutkan satu lawan satu maka bisa dipastikan Tiss akan kalah dengan ayahnya tersebut Hanya saja bukan Marshal di Tiss namanya kalau tidak menghalalkan sejarah cara untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkannya Tiss dan kelompoknya berhasil membunuh Shirohige yang sudah dalam keadaan tidak baik dan berbelur akibat pertarungannya melawan Akainu Yap disinilah kuatan Tiss sekali lagi mampu mengebohkan dunia Entah dengan cara apa ia mampu menyerap kekuatan gura-gura nomi milik Shirohige sesaat setelah ia tewas Hal ini jelas menimbulkan banyak sekali spekulasi Mulai dari yang bisa diterima akal sampai yang sangat tidak masuk akal sekalipun Yap beberapa diantaranya adalah dugaan bahwa kekuatan Yami Yami Nomi mampu menyerap kemampuan buah iblis seseorang Dan dengan mudahnya memindahkan kemampuan tersebut ke pemiliknya atau ke seseorang yang diinginkan sang pengguna Tiss memindahkan kekuatan tersebut untuk dirinya sendiri Yang juga berarti ia memiliki dua kekuatan buah iblis terkuat sekaligus Hal yang dikatakan sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia biasa Diketahui bahwa Tiss merupakan satu-satunya orang yang mampu memiliki dua buah iblis sekaligus Yap, dengan memiliki Yami Yami Nomi sebagai tameng dan penetralisir Dan Gura Gura Nomi sebagai kekuatan penghancur yang sangat berbahaya Tiss seolah sudah menguasai kekuatan dewa Hal itu dibuktikan dengan keberanian dirinya untuk bertarung melawan Sengoku Sang Buddha Tanpa rasa takut sedikit pun Tiss berduel dengan Sang Fleet Admiral itu Meski sempat beberapa kali terkena serangan Sengoku Namun Tiss masih mampu bertahan dan bangkit kembali untuk melancarkan serangan balik Serangan Tiss pun membuat Sengoku dan orang-orang yang mengasihkannya terkejut Ia mampu menyerap gelombang shockwave yang diciptakan oleh Sengoku dengan kuatan Yami Yami Nomi miliknya Hal itulah yang membuat dirinya sedikit dipertungkan oleh piang angkatan laut Dan setelah kedatangan bajak laut ramun merah pimpinan Sangs Tiss memutuskan untuk pergi dan tidak bertarung lagi Beberapa waktu kemudian, kelompok bajak laut Kuruhige yang terkenal sebagai pemburu bajak laut serta buah iblis Berhasil menangkap Jewel Riboni sebagai tahanan dan pertukaran untuk kapal perang oleh angkatan laut Namun yang mendatangi mereka adalah Admiral Akainu Yang terkenal sangat kejam dan tanpa ampun kepada bajak laut Anehnya Akainu yang datang seorang diri Mampu membuat Tiss lari ketakutan Dengan alasan, belum saatnya untuk melawan Akainu Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sekali lagi Tiss bukanlah tipe orang yang akan bertarung sia-sia tanpa ada sedikitpun manfaat Mungkin dia tahu masih ada kemungkinan menang dari Akainu Hanya saja pasti akan ada korban dari kelompoknya Yang berarti hal tersebut hanya mengurangi daya tempur Tiss di masa depan Dia juga sudah memperhitungkan siapa yang akan dihadapinya Orang seperti Akainu tidak akan mau bernegosiasi dan termakan oleh hasutan yang biasanya dilancarkan Tiss Ada kekuatan dengan orang seperti Akainu adalah blunder terbesar bagi kelompok Tiss yang baru saja memulai pertualangannya Jika kita membahas lebih jalanjut tentang siapakah yang akan menang antara Tiss melawan Akainu Maka kami bisa menjawab dari sehikuatan dan pengalaman Akainu akan unggul dan keluar sebagai pemenang Sebab Akainu sudah sangat paham dengan kemampuan yang dia miliki Bahkan ia berani melawan Shirohige yang sebelumnya sangat disegani oleh siapapun Apalagi Tiss yang mungkin dianggapnya sebagai anak baru yang baru memiliki kekuatan yang luar biasa Selanjutnya Bajak Laut Kurohige meladani sisa dari Bajak Laut Waibut yang dimimpin oleh Marco Yap, entah bagaimana caranya Tiss keluar sebagai pemenang dalam pertempuran balas dendam tersebut Hal ini sungguh sesuatu yang memalukan bagi kelompok Bajak Laut Shirohige Yang akhirnya memutuskan untuk memubarkan diri Sejak saat itu Tiss resmi dianggap sebagai Yonkou Dunia Baru menggantikan posisi dari Shirohige Perjalanan Tiss untuk mendapatkan gelar Yonkou bisa dibilang sangat singkat Ia hanya perlu mengacapkan hal-hal yang penting saja yang bisa menimbulkan perhatian dunia padanya Dalam kurun waktu 2 tahun ia sudah menjawab sebagai Shibukai dan naik posisi menjadi seorang Yonkou Namun menurut kami hal ini tidak semata-mata hanya berdasarkan kekuatannya saja Melainkan dari rencana dan strategi matang yang sudah ia perhitungkan selama berada di kelompok Shirohige Jika kita bandingin kuatan Tiss dengan Yonkou lainnya Kami bisa beranggapan bahwa Tiss adalah yang paling lemah diantara semuanya Ya walaupun sempat dikatakan bahwa semua Yonkou itu memiliki kuatan yang tak masuk akal Dan seperti seorang monster Anggapan ini benar adanya untuk 2 Yonkou seperti Kaido dan Big Mom Untuk Big Mom sendiri, selain karena memang tubuhnya seperti monster Kuatan yang dimiliki Big Mom juga tak kalah hebat Dengan berbagai homies yang mengerikan serta kemampuan untuk menguasai ketiga jenis haki Hal itu membuat julukan tersebut tidak main-main Begitu pula dengan Kaido Rasanya diantara semua Yonkou, Kaido adalah sesuatunya yang memiliki kuatan tak masuk akal Ia seperti tak terbendung Mulai dari ketahanan fisiknya, pendalian haki tinggi, kuatan buah iblis yang merikan Serta pasukan yang begitu besar jomblanya Dibandingkan dengan Kaido, Kuruhiki mungkin akan berpikir seribu kali untuk bisa menghadapinya Nah, mungkin jika dibandingkan dengan kelompok Shanks Hal tersebut masih sangat relevan Meski kita tahu bahwa Shanks tidak mengkonsumsi buah iblis apapun Serta tidak memiliki ketahanan fisik seperti Kaido atau Big Mom Namun level kuatan haki miliknya jauh di atas Tits Tits boleh berbangga dengan 2 buah iblis terkuat miliknya Namun, kekuatan haki Shanks tidak bisa diantisipasi oleh kuatan kegelapan Tits Kekuatan kegelapan Tits hanya berlaku pada seseorang pengguna buah iblis Bukan seorang pengguna haki Apalagi orang tersebut adalah Master Haki Jadi walaupun tidak bisa kita simpulkan begitu saja Kami tetap menganggap Tits adalah Yonko terlemah diantara semua Yonko Beda cerita ketika Tits mampu menguasai ketiga jenis haki dan sudah ekspert dalam menggunakannya Kita tahu dan sudah dikonfirmasi oleh Oda bahwa Tits hanya mampu menggunakan Bosoku Aki dan Kenbun Soku Aki Itu pun, sepertinya ia tidak terlalu mahir dalam menggunakan haki tersebut Tits hanya sangat bergantung pada keistimewaan buah iblis Yami Yami Nomi Serta kedahsyatan dari buah iblis Gura Gura Nomi Untuk segi kuatan, Tits mungkin hanya setara dengan Luffy atau Katakuri Namun, bukan Tits namanya kalau tidak menggunakan strategi licik dalam pertempuran Jadi, ia tidak hanya mengendalkan kuatan, tapi juga cara cerdik untuk bisa menang Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Tits akan mengalahkan segala cara demi bisa memenangkan suatu pertempuran Kalau memang pernyataan ini benar, Tits bisa saja mengalahkan semua orang terkuat tanpa melalui duel yang murni Jadi, dapat disimpulkan bahwa kuatan terbesar Tits bukan terletak pada buah iblisnya saja Namun, tingkat kecerdasan yang dimilikinya, ia bisa memperhitungkan beberapa kondisi yang tidak menguntungkan baginya Kekuatan buah iblisnya memang berbahaya Namun, yang harus menjadi perhitungan dan perhatian adalah kecerdikannya Nah, baiklah itu tadi pembahasan tentang seberapa kuat Marshal Littis atau Kurohige Namun, perlu diingat bahwa pembahasan ini berisikan teori dan spekulasi pribadi berdasarkan berapa faktor dan informasi yang sudah dikumpulkan Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini Tentunya dengan sopan dan santai Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe Satu subscribe, kalian akan sangat membantu kolom manjil kita ini And last word, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa